Hampir 500 orang pekerja seks komersial dipulangkan ke daerahnya masing-masing pasca penutupan kawasan prostitusi Sunan Kuning, Semarang. Setiap PSK mendapatkan bekal modal kerja sebesar 5 juta rupiah. Perhari ini kawasan lokalisasi Sunan Kuning, Semarang resmi ditutup. Sedikitnya 478 wanita pekerja seks komersial dipulangkan ke kampung halaman masing-masing dengan bekal modal sebesar 5 juta rupiah untuk membuka usaha yang diambil dari APBD Pemkot, Semarang. Penutupan tanpa konflik ini sebelumnya diawali dengan tahapan sosialisasi dan mediasi. Perubahan wajah Sunan Kuning pun ditandai dengan papan bertuliskan wilayah Argo Rejo atau Sunan Kuning bebas prostitusi. Gerasan telah pulang ke wilayah untuk bisa kemudian memikirkan dan melakukan aktivitas usaha yang lebih baik dan lebih sehat. Nantinya, lokalisasi Sunan Kuning seluas 6 hektare yang sudah berdiri selama 53 tahun akan diubah menjadi kampung tematik untuk pengembangan para wisata baru yang dekat dengan bandara internasional. Di tahun 2009, nama Sunan Kuning sempat diubah menjadi resosialitasi Argo Rejo. Semua PSK mendapat pelatihan kerja agar terlepas dari dunia prostitusi. Sebelumnya, kisah sukses penutupan lokalisasi dicatatkan Pemkot Surabaya yang mengubah wajah kawasan prostitusi legendaris Gang Doli. Walaupun awalnya diwarnai penolakan dan sempat beberapa kali rusuh, akhirnya Pemkot Surabaya berhasil menutup kawasan ini. Para PSK dan Muncikari Doli diberikan bantuan modal untuk beralih profesi. Kini bekas kawasan Doli berubah menjadi pusat usaha kecil menengah dengan produk andalan industri rumahan batik dan camilan. Tim Liputan terang setuju.